Buhak dan anggota opsional Satreskrim Polres Payakubuh menangkap seorang remaja pelaku curanmor di Jorongkubang Rasau, Nagari Buki Sikumpar, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Tersangka sebelumnya mencuri sepeda motor milik mantan majikannya. Penangkapan terhadap tersangka berinisial RAS dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi terkait aksi curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Luha. Dari laporan korban, polisi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pelaku adalah tersangka RAS. Tersangka berhasil dibekuk tim gabungan Pores Satreskrim Payakubuh dan Polsek Luha setelah keberadakannya diketahui di sebuah rumah. Bergerak cepat dan tanpa perlawanan, tersangka berhasil ditangkap. Kepada polisi, tersangka mengakui aksi perbuatannya mencuri sepeda motor di Jorong, Indobaleh Timur, Kenegarian Mungo, Kecamatan Luha, Kabupaten 50 Kota awal Desember lalu. Selain tersangka, polisi juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor. Usai ditangkap, tersangka diserahkan ke Pores Payakubuh untuk pengusutan lebih lanjut. Hingga kini, tersangka dan barang bukti telah diamankan di Mapores Payakubuh. Dari Kota Payakubuh, dimikir laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.